Hewan khas yang dapat ditemui di Madura Pertama, burung gosong atau Megapodius rainwortii adalah salah satu hewan endemik di Pulau Saobi, Kepulauan Kangen, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sekilas burung ini mirip dengan burung maleo yang terdapat di Sulawesi. Burung ini mempunyai kebiasaan hidup sendiri soliter atau berpasangan bila sudah kawin, berlari tergesa-gesa di lantai hutan dan semak bahkan hutan bakau, serta menggaruk-garuk tanah untuk mencari serangga. Pada malam hari mereka bertengger pada ketinggian 5-10 meter di atas tanah. Kedua, musang pandan kangen sebenarnya tidak jauh berbeda dengan musang pada umumnya. Namun, terdapat perbedaan pada musang ini yaitu hanya terdapat di Pulau Kangyan. Postur tubuhnya juga lebih kecil dari musang lain. Tengkorak kepala lebih kecil serta kaki depan dan belakang yang lebih pendek sekilas menjadikan musang pandan kangen mirip dengan musang bali yang berdominan warna hitam. Keberadaan musang yang satu ini kini banyak diburu oleh para pecinta musang. Ketiga, burung pentet atau yang lebih dikenal dengan nama Cendat Madura. Secara sepintas tidak jauh berbeda dengan jenis Cendat lain. Namun, Cendat Madura memiliki ciri khas warna bulu yang dominan berwarna hitam. Warna tersebut ditemukan di sepanjang kepala hingga buntutnya. Ciri lain yang terdapat pada Cendat Madura adalah tubuhnya yang ramping, panjang serta proporsional. Ditambah lagi dengan karakter suara yang keras dan serak memekakan telinga, serta memiliki mantel figter dan petarung sejati. Keempat, kucing busok atau kucing Madura. Merupakan hewan khas Pulau Raas, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Kucing yang satu ini mempunyai ciri yang sangat menonjol, yakni kemiripan bentuk muka dan postur tubuh dengan leopard dan kucing hutan-hutan. Busok diketahui merupakan bahasa setempat yang berarti warna abu-abu kebiruan polos seperti yang terdapat di Ras Reshenblew atau British Short Care. Kelima, kakak tua kecil jambul kuning atau caca tua Sulfurea aboti adalah hewan khas Madura yang nyaris punah. Karena, hewan ini hanya ditemukan hidup di Pulau Masa Kambing, Kepulauan Masa Lembu, Kabupaten Sumeneb. Sayangnya, hewan cantik ini dengan ciri khas jambul kuningai terancam punah. Berdasarkan Survey Birth Life International, populasi burung yang memiliki jambul kuning ini rupanya sangat sedikit. Keenam, sapi Madura. Sapi Madura adalah salah satu jenis sapi lokal yang banyak dicari oleh masyarakat. Sapi ini dikenal sebagai sapi duiguna karena masuk dalam kategori sapi pedagang dan sapi pekerja. Sapi Madura diperoleh dari hasil persilangan antara sapi Zebu Bos Torres Indicus dan Boson Dacus atau Banteng yang secara genetik memiliki sifat toleran terhadap iklim panas.